bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sebelum kita memulai belajar kita berulang terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warisqan tanjiban wa amalan mutakabbala rabbi zidni'uma warzukni fahma nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pada perpangkatan sifat operasi perkalian pada perpangkatan itu ada 3 jenis dan yang pertama itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu nanti hasilnya akan menjadi A pangkat M plus N ya jadi kalau untuk perkalian pangkatnya itu di jumlah contoh misalkan 7 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 5 itu hasilnya 7 pangkat 2 plus 5 jadinya 7 pangkat 7 contoh lainnya misalkan min setengah min setengah pangkat 3 dikalikan min setengah pangkat 2 nanti jadinya min setengah pangkat 3 ditambah 2 yaitu 5 nah kemudian contoh lainnya misalkan y pangkat 4 dikalikan y pangkat 4 jadinya y pangkat 8 untuk operasi perkalian yang kedua itu A pangkat M kemudian A pangkat M ini dipangkatkan lagi dengan N nanti hasilnya menjadi A pangkat M dikalikan dengan N jadi pangkatnya yang dikalikan contohnya itu misal 5 pangkat 5 kemudian 5 pangkat 5 ini dipangkatkan lagi dengan 2 dikwadratkan ya lias nah berarti 5 pangkat 5 kali 2 menjadi 5 pangkat 10 selanjutnya min 3 pangkatkan min 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 nanti hasilnya menjadi min 3 pangkat 2 kali 3 yaitu 6 oke bisa ya sampai situ selanjutnya yang yang ketiga jadi masih di operasi perkalian ya yang ketiga itu ada bentuk seperti ini A dikalikan B pangkat M itu nanti hasilnya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M contohnya misalkan 14 dikali 4 pangkat 2 nah nanti ini bisa kita urai menjadi 14 kuadrat dikalikan 4 kuadrat nanti ini 14 kuadrat 196 kemudian 4 kuadrat 16 nanti ini hasilnya berapa gitu ya kemudian contoh lainnya misalkan ada B dikalikan Y pangkat 3 nanti ini kita urai menjadi B pangkat 3 kali Y pangkat 3 gitu ya atau sebaliknya B pangkat 3 kali Y pangkat 3 itu bisa dibentuk menjadi kurung buka B kali Y kurung tutup kemudian pangkat 3 seperti itu jadi ini 3 jenis operasi perkalian pada perpangkatan kemudian selanjutnya itu ada pembagian pada perpangkatan nah untuk pembagian pada perpangkatan sifat operasi yang pertama ini disini A pangkat M A pangkat M kemudian dibagi dengan A pangkat N ini nanti hasilnya menjadi A pangkat M dikurangi N gitu ya jadi kalau tadi pada perkalian pangkatnya di jumlah nah ini pada pembagian pangkatnya itu dikurangi sebagai contoh contohnya misalkan 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 5 nah nanti disini hasilnya menjadi 6 pangkat 7 kurangi 5 itu pangkatnya dikurangi menjadi 6 pangkat 2 contoh lainnya misalkan min 7 pangkat 8 dibagi min 7 pangkat 5 nanti hasilnya menjadi min 7 pangkat 8 kurang 5 jadinya min 7 pangkat 3 itu operasi pembagian yang pertama sifat operasi pembagian yang kedua yaitu A per B nah dimana A per B ini dipangkatkan dengan N itu nanti hasilnya menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N contoh misalkan 2 per 3 pangkat 4 nanti hasilnya jadi 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 gitu atau contoh lainnya misalkan kita balik ya jadinya misalkan gini 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2 nah ini bisa kita tulis juga menjadi 4 per 5 dipangkatkan 2 oke materi berikutnya adalah bilangan real bukan 0 pangkat 0 jadi bilangan real tapi bilangan itu bukan angka 0 yang kemudian bilangan itu dipangkatkan 0 maksudnya gimana maksudnya contohnya gini perhatikan contoh ini misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 nah ini kalau menurut aturan pembagian pada perpangkatan jika pembagian pangkatnya itu dikurangi gitu ya 2 pangkat 3 nah dibagi 2 pangkat 3 jadinya 2 pangkat 3 min 3 jadilah 2 pangkat 0 nah kemudian kita uraikan juga nih 2 pangkat 3 ini kalau kita uraikan kan menjadi 2 kali 2 kali 2 dibagi ini yang bawah juga 2 pangkat 3 jadinya 2 kali 2 kali 2 ini sama dengan 2 4 4 4 kali 2 8 2 kali 2 4 kali 2 8 8 dibagi 8 itu sama dengan 1 nah dari 2 ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 nah dari hal tersebut kita dapat menggeneralisikan bahwa untuk semua bilangan real bukan 0 jika dipangkatkan 0 hasilnya akan 1 jadi sebagai contoh 3 pangkat 0 sama dengan 1 10 pangkat 0 sama dengan 1 kemudian 100 pangkat 0 sama dengan 1 kemudian kalau misalkan bilangan basisnya itu negatif misalkan negatif 2 pangkat 0 itu nanti juga hasilnya akan sama dengan 1 oke sampai sini paham ya jika belum paham kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar sub materi selanjutnya yaitu bilangan real bilangan real bukan 0 yang dipangkatkan dengan pangkat bulat negatif jadi bilangan real bukan 0 pangkat bulat negatif bilangan real bukan 0 pangkat bulat negatif sebagai contoh misalkan setengah gitu ya setengah ini kalau misalkan kita ubah ke dalam 2 pangkat kita bisa tahu 1 itu kan bisa saja 2 pangkat 0 kemudian ini 2 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 1 nah menurut aturan pembagian perpangkatan ini 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1 ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 0 min 1 itu menjadi 2 pangkat min 1 contoh lainnya misalkan 1 per 8 1 per 8 itu 1 nya bisa kita ubah menjadi 8 pangkat 0 kemudian ini 8 itu 8 pangkat 1 8 pangkat 0 min 1 menjadi 8 pangkat min 1 nah kemudian atau seperti ini misalkan 1 per 8 nya kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 3 nah 1 nya ini 2 pangkat 0 2 pangkat 3 nah berarti ini menjadi 2 pangkat 0 min 3 jadi 2 pangkat min 3 nah dari ketiganya kalau misalkan diperhatikan itu kalau kalau misalkan pangkat bilangan pangkat bulat negatif itu bisa dituliskan menjadi pangkat positif tapi menjadi di bawah per gitu ya jadi misalkan tadi ini kalau misalkan kita tulis 1 per 2 itu kan 1 per 2 pangkat 1 nah 2 pangkat 1 nya yang tadinya di bawah per itu bisa kita tulis di atas gitu ya di bagian ruas kanan jadi 2 pangkat 1 tapi min nah gini kemudian misalkan 3 pangkat min 2 menjadi seper 3 pangkat 2 gitu ya misalkan lagi 9 pangkat min 3 jadi kalau kita tuliskan menjadi pangkat bulat positif jadinya 1 per 9 pangkat 3 paham ya atau kalau kita tuliskan menjadi seperti ini A pangkat min N itu sama aja 1 per A pangkat N nah mudahnya seperti itu oke berikutnya adalah tentang bentuk akar bentuk akar itu disini saya tuliskan akar A nah akar A disini dibacanya adalah akar kuadrat dari A akar kuadrat dari A jadi akar kuadrat dari A jadi kalau misalkan akar 4 nah ini sama aja dibacanya akar kuadrat dari 4 yaitu 2 nah ada beberapa sifat operasi pada bentuk akar yang pertama adalah B akar A ditambah C akar A itu akan menjadi B plus C akar A contohnya misalkan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 nah jadi angka yang dalam akarnya itu sama yaitu angka 3 itu berarti bagian angka depan dari akar tersebut boleh langsung di jumlah jadi 2 plus 5 akar 3 atau sama dengan 7 akar 3 atau contoh lainnya misalkan 8 akar 2 ditambah 2 akar 2 nah akarnya sudah sama jadi 8 tambah 2 akar 2 tuliskan 8 tambah 2 menjadi 10 kemudian akar 2 jangan lupa untuk dituliskan nah itu sifat yang pertama sifat operasi bentuk akar yang kedua itu ada B akar A dikurangi C akar A itu akan sama dengan B min C akar A kalau yang tadi penjumlahan yang ini pengurangan contohnya misalkan 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3 jadi 5 min 2 akar 3 hasilnya 3 akar 3 nah bagaimana kalau misalkan ada bentuk seperti ini akar 45 dikurangi akar 20 nah ini gimana caranya kedua angka ini yaitu 45 dan 20 masing-masing diurai terlebih dahulu sehingga ada angka yang sama antara keduanya seperti ini jadi akar 45 itu boleh kalian tulis 45 itu boleh kalian urai menjadi 9 kali 5 ini ya kemudian dikurangi akar 20 itu 4 kali 5 20 diurai menjadi 4 kali 5 nah ini akar dari 9 kali 5 itu bisa ditulis akar 9 kali akar 5 min akar 4 kali akar 5 ini bisa ditulis seperti itu jadi jadi ini dari sini itu bisa kalian simpulkan bahwa akar dari A kali B itu sama dengan akar A kali akar B nah kita lanjutkan yang ini berarti akar 9 itu kan akar kuadrat dari 9 itu 3 ini 3 akar 5 akar 4 itu 2 ini akar 5 tetap jadinya 3 kurangi 2 akar 5 jadilah 1 akar 5 1 akar 5 ya sama aja akar 5 nah ini tadi ini sifat operasi akar yang ketiga sifat operasi bentuk akar selanjutnya itu ada akar dari A per B itu sama dengan akar A per akar B dimana dimana A dan B adalah bilangan bulat positif bilangan positif A dan B itu adalah bilangan positif dan B tidak sama dengan 0 contoh misalkan akar dari 4 per 9 akar dari 4 per 9 itu bisa menjadi akar 4 per akar 9 kalau kita cari akar dari 4 per 9 itu susah ya kalau kita ubah menjadi seperti ini menjadi akar 4 per akar 9 kita bisa menyelesaikan akar kuadrat 4 itu 2 akar kuadrat dari 9 itu 3 atau atau contoh akar 16 per 25 nah ini boleh kalian tulis menjadi akar 16 per akar 25 akar 16 itu 4 akar 25 itu 5 oke itu yang dapat ustazah sampaikan nanti materi berikutnya adalah tentang notasi ilmiah nah untuk tugasnya yaitu latihan 1.2 halaman 20 nomor 1A 1B 1D kemudian latihan 1.3 halaman 30 nomor 1A 1D 1E 1G dan 1H kemudian yang ketiga latihan 1.4 halaman 46 nomor 2A 2C 2D serta nomor 13A 13B 13D dan 13E oke untuk materi serta tugasnya juga dapat kalian lihat di buku paket matematika kelas 9 semester 1 Kemdikbud baik itu buku paket fisik maupun dari ebooknya sekian yang dapat ustazah sampaikan kita akhiri dengan hamdallah dan doa kafaratul majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha ilaha anta astagfiru kawatubu ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh